Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel saya Oke teman-teman disini saya mau berbagi lagi bagaimana cara membeli barang di shopee dengan metode dropship ya jadi biasanya kalau dengan dropship ini bisa digunakan untuk jualan online juga sebelumnya sebetulnya ya eh jadi dipakai tuh nanti biasanya enggak ada logo shopee ya dan nama pengirimnya nama sesuai yang kita tulis di di ya di kalimat dropship itu ya di kolom dropship itu Oke langsung saja kita buka aplikasi shopee nya Oke setelah itu silakan teman-teman cari barang yang mau diberi ya kemudian simpan di keranjang kebetulan saya sudah menyimpannya saya mau membeli headset ya Oke saya masukkan dulu poucher nya kemudian check out nah eh ini untuk dropship ada di paling bawah ya lah tulisan kirim sebagai dropshipper folder ya Nah itu ditentang ya nanti otomatis ada namanya ya ada kolom untuk diisi ya misal eh pengirimnya siapa yang jadi bukan toko nama toko ini yang ngirim jadi nantinya atas nama ini saya matus itu isi juga nomor HP ya kemudian centang nah kemudian setelah itu buat pesanan nah otomatis kalau sudah selesai yang kita pesan adalah yang atas nama pengirimnya nama pengirim yang telah kita buat tadi ya dan nomor HPnya juga nomor yang telah kita isi tadi nah itu teman-teman caranya oke sekian dan terima kasih semoga ibu ini bermanfaatnya hai hai hai